Dewan Pendidikan Kota Palopo meninjau Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Ibnu Sina Palopo pada Rabu 7 Juli 2024. Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua Dewan Pendidikan Palopo, Dr. Suwaedi, didampingi tiga anggotanya. Peninjauan dilakukan Dewan Pendidikan menyusul adanya laporan salah seorang murid SDIT Ibnu Sina yang terjatuh dari pelafon sekolah dan biaya kerusakan akibat insiden dibebankan kepada orang tua murid tersebut. Karena ada laporan dari masyarakat mengenai dua hal, yang pertama pernah ada kasus siswa jatuh dari pelafon, kemudian yang kedua terkait dengan adanya pengutuhan padahal sekolah ini juga menerima danan bos. Nah untuk kasusnya siswa jatuh itu kejadiannya tahun lalu dan sudah diselesaikan, ini menurut informasi dari kepala sekolah, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan orang tua siswa. Dalam peninjauannya Dewan Pendidikan Palopo menemukan fakta di lapangan setelah melihat kondisi sekolah, bahwa murid tersebut terjatuh dari pelafon akibat kelelaian pihak sekolah. Kelelaian tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap anak didiknya. Apalagi ditegaskan Dr. Suhaidi SDI Teip Nusina, Kota Palopo, salah satu sekolah swasta penerima dana bos dari pemerintah. Saya sampaikan tadi jangan terulang lagi, ini ada kelalaian kenapa bisa lolos ya, meskipun secara kronologis kebetulan guru yang mengawasi lantai dua itu lagi tidak ditempat, tapi itu tetap saja bahwa ya sekolah harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ada beberapa saya sampaikan, yang pertama ketika menangani kasus seperti ini, perlu mempertimbangkan faktor psikologisnya anak didik dan juga faktor psikologisnya orang tua, bukan cuma berpaku pada aturan yang dibuat oleh sekolah, karena bagaimanapun juga tanggung jawab sekolah selama murid itu ada di sekolah. Yang kedua, semua hal yang bisa membahayakan kreatifasi dan antisipasi. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Suhaidi menyampaikan beberapa saran kepada pengelola SDI Teip Nusina Palopo terkait pembenahan fasilitas sekolah. Salah satunya, SDI Teip Nusina Palopo diminta membuat parkiran agar tidak mengganggu arus lalu dintas. Sebab selama ini saat jam masuk dan pulang sekolah, jalan di depan sekolah ini cukup semrawut karena tidak adanya lahan parkir. Selain itu, Dr. Suhaidi meminta pihak sekolah menutup akses jalan ke lantai 2 bagi peserta didik, agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Sekolah yang beralamat di Jalan Angrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Warah ini juga diminta mengadakan penambahan fasilitas kelas, jika sekolah tersebut hendak menambah jumlah siswa. Sementara itu, Kepala SDI Teip Nusina Rahmiyati S. Bandaso mengatakan, pihaknya siap membenahi sejumlah fasilitas sekolah sesuai saran dan masukan Dewan Pendidikan. Termasuk kata dia, pihaknya akan membuat parkiran khusus untuk menghindari kemacetan. Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.